Pernah gak kamu ilfil waktu dideketin lawan jenis? Ceritanya gimana? Share dong apa yang dia lakukan sampe membuat kamu ilfil. Sobat Gen, halo barengan sama JJ di Gen On Talk. Di sebelah gue sekarang sudah ada adik-adikku beda rahim semua ya. Halo, ada Abel, ada Shayla, ada Chelsea, ada Kejah dari Starby. Wow, happy second anniversary by the way. Mereka baru ulang tahun tanggal 9 Desember kemarin ya. Nanti kita bakal ngobrolin soal single yang kalian rilis untuk merayakan juga. Tapi sebelumnya selain rilis single, ada selebrasi kah antar sesama member untuk merayakan? Udah 2 tahun nih barengan sama Starby. Ada dong, pas lagi anniversary tuh kita bikin acara. Jadi setiap anniversary kita ada acara namanya itu Starby's Festive gitu. Oh, ada ngapain aja kegiatannya? Waktu itu kita diner ya. Iya, kita diner-diner. Candlelight diner gitu. Kita bikin sendiri DIY di dorm kita. Iya, sambil kayak curhat-curhatan gitu. Bukan curhat sih lebih kayak kayak... Diptock. Diptock. Iya, 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 betul. Nangis-nangisan lah. Benar. Tidak melibatkan fans-fans kalian, khusus berempat aja. Jadi kita kayak live gitu. Siaran langsung waktu kita lagi diner tuh jadi kayak sambil misalnya kayak... Baca komen mereka apa buat... Jadi kayak... Tetap berinteraksi, tetap ngundang mereka juga untuk selebrasi ya. Mungkin ada sobat gen yang mungkin udah sering dengerin suara kalian. Diputar kan lagunya apalagi yang cheesecake lagi heavy rotation banget. Cuma mungkin satu persatu wajahnya baru ngenalin sekarang. Dari Abel dulu. Halo, aku Annabel. Biasa dipanggil Abel. Aku posisinya leader main dancer dan lead vokal di Star B. Hai, aku Kija. Aku posisinya main rapper sama lead dancer di Star B. Hai, aku Sheila. Aku posisinya main vokal sama the oldest di Star B. Hai, aku Chelsea. Posisi aku visual. Aku lead rapper sama di Youngness di Star B. Wow. Dua pertanyaan besar. Yang pertama lebih keobses sih. Pengen banget di suatu saat memperkenalkan diri. Hai, gue JJ. Bukan penyiar tapi rapper. Kayak. Wow. Di antara empat single, adakah yang lo sumbang lirik Chelsea? Sebenernya kalau aku sumbang lirik sih belum ada. Dan aku harap kayak di lagu-lagu, eh di lagu-lagu Star B yang nanti aku bakal ada part untuk nulis lirik di situ. Cuman kalau di cheesecake aku ngasih ide ini yang rep. Eh, yang rep. Yang rep. Bagian repnya. Ya. Menyumbangkan ide bagian rep. Oke. Bel, sebagai leader dari Star B, ada rules-rules yang lo ini gak sih? Yang lo terapkan untuk para member? Sebenernya sih rules kayak beneran aturan-aturan sih enggak. Cuman yang pasti kayak misalnya kalau kita kerja atau apa. Aku harap semuanya tuh bisa profesional. Kita tahu di sini dimana kita harus nyisihin masalah pribadi, dimana kita kerja. Jadi lebih gak tahu waktu aja gitu. Kalau itu dari leadernya, sekarang kita tanya ke membernya. Abel sebagai leader gimana menurut kalian? Cukup tough gak dia? Tahu sih menurut aku. Soalnya kan yang paling tegas itu dia kan di sini. Maksudnya yang paling tua itu aku. Cuman aku gak bisa setegas dia gitu. Jadi kayak masih agak sedikit menye-menye gitu loh. Gak menye-menye sih. Menye-menye. Kayak masih ada anak kecilnya gitu. Kalau Abel tuh kalau masalah kerjaan tuh dia paling profesional gitu. Kayak suka ngingetin. Cik jangan gini, jangan gitu. Kamu jangan gini, jangan gitu ya. Kalau lagi ini, gini, gini. Jadi kayak butuh yang kayak gitu sih di sini. Karena ya harus ada yang bisa. Saling mengingatkan, saling melengkapi ya. Iya, benar. Yang paling sering suka kena omel dari Abel siapa nih? Menurut Abel gimana? Iya. Menurut aku gak ada sih. Karena kayak sama aja. Sama-sama. Jadi sekarang untuk sobat yang belum tahu, mereka-mereka ini adalah asal Bandung ya. Iya. Asal Bandung cuma karena lagi banyak kerjaan di Jakarta. Lagi bulak-balik nih Jakarta-Bandung. Oke, kita akan tes kedekatan mereka Sobat Gen. Dengan kita akan bermain games kejujuran ya. Jadi sekarang di belakang sudah ada truth or dare. Cuma karena kita lagi ada di studio ya. Dair-nya kayaknya akan kita hilangkan. Jadi truth aja. Kalian ambil satu-satu. Tapi kalian jangan lihat dulu kembalian lagi kartunya ke aku. Oke. Oke. Siap ya. Oke. Jomnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi teman-teman yang lain juga akan menilai. Karena kalian kan deket banget nih satu sama lain katanya. Jadi kalau ada jawaban yang tidak jujur. Nah kalian harus sangkal. Ini gak gitu deh. Oke. Ini dirumah lo gak gitu deh. Oke siap ya. Cepu ya. Kita cepuin dia. Betul. Jika kamu harus pergi keluar dengan salah satu mantan kamu. Siapakah itu? Inisial. Tapi minimal tiga huruf ya. Inisial ya. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Dua-dua-dua. Pergi keluar aja gak ngapa-ngapain. Mungkin lo bisa kayak ngobrol gitu. Yang paling yang masih. Yang better lah gitu. Oke. D. D. Oke. Semuanya. Kayak yang ditanya. Benar-benar. Benar-benar. Benar. Oh yang lain approve gitu ya. Kalau cewek-cewek satu game tuh. Kayak mantannya aja dapet approve dulu. D. Kenapa D? Soalnya yang lain udah ada yang punya cewek. Kan gak 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 mungkin juga kan. Dia tiba jalan sama mereka terus. Yang kayak yaudah yang sekarang tuh masih temenan gitu loh. Jadi kayak yaudah masih bisa jalan. Soalnya masih temenan. Jadi yaudah. Bukan karena dia yang paling berkesan? Enggak juga ya. Enggak. Apanya gitu. Bukan ya. Bukan ya. Yang lain juga approve ya. Kalo dia luar jalan lagi sama Mr. D ini. Mr. D. Mr. D. Mr. D. Oke. Untuk kamu Mr. D. Whatsapp bisa kali ini? Bermula dari mama nanyain tuh. Udah lama gak main. Diliran Chelsea sekarang. Yes. Mimpi paling aneh yang pernah kamu alami? Gampang. Banyak. Aku sering buat mimpi aneh. Aku pernah mimpi aku dikejar sama, sama Titan. Wow. Tapi Titannya, Titannya dikunci dua. Eh, eh, eh. Kelsey dong. Ini dong, ini dong. Terus, Titannya kayak pake bikini. Terus abis itu dikejar Titan, langsung jatuh dari kereta. Gak jelas. Lumayan sih. Pokoknya abis dikejar Titan, jatuh dari kereta, langsung jadi ulet. Wow. Banyak-banyak gak jelas. Kira-kira. Tapi abis jadi ulet, langsung kayak udah, tiba-tiba main Squid Game. Oh. Tapi Squid Game ini isinya ulet semua. Jadi kayak, munggu aku cipi Aksumila. Munggu aku cipi Aksumila. Lumayan, lumayan. Serius, serius. Kalau ada dari antara Sobat Gen yang ahli penerawangan mimpi, mungkin bisa mengartikan mimpi barusan ya. Dia dikejar Titan, Titannya pake bikini, Titannya kuncir dua, jatuh dari kereta, terus berubah jadi ulat. Apa kita itu akan menunjukkan peruntungan atau kisah cinta, asmara? Ya, boleh komen-komen di bawah ya Sobat Gen. Oke, Ija lanjut. Oke. Terima kasih. Nah, siapa, wow, yang menurut kamu cocok jadi pacar kamu? Ini mungkin dari public figure kali ya Sobat Gen, yang kita semua tahu, yang menurut lu tuh kayak dari fisik berarti ya. Fisik ya. Ini dari fisik tuh tipe gue banget gitu. Tipe aku. Kita bisa lihat kedekatan mereka ya Sobat Gen. Yang ditanya Keisha, tapi yang lain kayaknya ini tipe lo deh. Aku tau, aku tau, aku tau. Aku tuh ada tipe, tipe aku, misalnya kalau liat di tiktok ada nih tipe aku, cuman kalau artis public figure aku suka lupa. Tapi terlalu bad. Iya. Itu gak akan ada yang tahu. Itu gak akan ada yang tahu. Artis Indonesia atau mungkin artis Korea mungkin ya yang Sobat Gen familiar dengan wajahnya? Tipe-tipenya kayak tipe Kak Iki, tipe Jeffrey Nicole gitu loh. Yang terus yang ada jauh lainnya, aku tuh suka kayak gitu. Banyak mau. Jeffrey Nicole, kalau enggak Rizky Febian gitu ya. Oke, baik-baik-baik. Masih di belakang kayak, hmm, dishani kayaknya gue. Rahang gue lumayan tajam nih, guys. Siap, lanjut Kak Bel. Menurut kamu, apa sih kelebihan kamu? Kayak bakat atau sifat atau apa? Apapun itu, yang menurut lo tuh talent lo atau yang bisa juga membuat lo ada di posisi leader dari Star B? Kalau dari, aku, aku senang sama cara dance aku. Karena aku dulu juga belajarnya udah lama banget. Dari kapan? Eh, 5 SD. Oh, udah mulai les-les nari? Oke. Udah berapa tahun ya? 7 tahun lebih. Sama, sebenarnya aku suka sama sikap perfectionist aku. Karena kalau dikerjaan, kadang-kadang itu sesuatu yang bagus. Tapi kadang-kadang kalau misalnya udah berlebihan pun, aku suka kayak, enggak, yuk, jangan itu, enggak apa-apa, enggak apa-apa, jangan dipikirin. Tapi kepikiran tuh, tapi enggak, jangan dipikirin, jangan dipikirin. Jadi ada bagus, ada enggaknya sifat perfectionist-nya gitu. Harus ada kontrolnya juga ya, yang kalau terlalu berlebih juga. Jadi, jadi stress sendiri. Kalau dari para member starby yang lain, menurut kalian, Abel ini sifat yang paling menarik dari dia apa? Sifat random. Randomnya itu positif, Ci. Menurut aku sih tidak. Maksudnya randomnya gimana? Dalam keinginan makan kah? Lagi pengen makan apa? Enggak, enggak, random aja. Tingkah lakunya, suaranya sih. Kalau yang Abel menurut aku sih, dia tegas juga sih. Iya. Tegas sama, ya bertanggung jawab lah. Iya, aku juga itu bertanggung jawab. Iya, aku itu. Kita main sekali putaran lagi bisa kali ya? Boleh. By the way, penasaran banget deh. Kenapa nama single terbaru kalian, Cheesecake? Iya, jadi di sini tuh, Cheesecake itu kita lambangin sebagai Skybee. Karena dari kita juga, pas milih dessert yang cocok untuk Skybee itu, kita kepikirannya Cheesecake. Karena Cheesecake itu toppingnya bisa berbeda-beda, walaupun rasanya lembut. Dan memang kita juga sering makan, jadi kalau lihat tuh, ingat Skybee gitu. Ada asemnya, ada manisnya. Oh, Skybee asem dong. Kayak, maksudnya berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda rasanya. Berbeda-beda, iya. Kompleks dalam satu Cheesecake tuh rasa yang didapatkan berbeda. Beragam gitu ya? Iya. Oke, seperti Skybee juga yang lagi nonton sekarang beragam. Tapi dimanapun kalian berada, tetap love sama Skybee ya. Ini ada apa dengan anak berdua ini di depan? Ada keceriaan apa yang kami lewatkan? Emang suka gitu? Ambil satu. Sekarang dari Gashadu deh. Oke. Apa perkataan yang, wah, wah, isu tolong untuk tim kreatif. Apa perkataan yang sangat menyakitkan dari mulut temanmu yang pernah diucapkan untuk kamu? Yang kayaknya kalau sampai sekarang tuh masih diingat tuh masih kayak nyas gitu. Oh iya. Lebih tepatnya kayaknya gak inget dia. Lebih tepatnya gak lupa. Lebih tepatnya gak inget. Bukan lebih tepatnya gak inget, lebih tepatnya dia bodo amat. Oke. Kayaknya gak tau dia apa ya gitu. Dari teman ya. Yang kayaknya tuh agak lumayan mengganggu pikiran lo gitu. Teman itu teman, maksudnya Starby atau emang teman-teman? Di dalam Starby ataupun di luar Starby yang berstatus sebagai teman lo. Yang dulu pacar sekarang menjadi mantan dan sudah berteman juga itu bisa tuh. Oh iya sih. Oh bener juga. Lebih ke teman aja ya waktu SMP sih. Jadi kayak inget waktu SMP pernah bilang, pernah dibilangin kayak, Ikes lu hitam banget gitu. Terus kayak pokoknya kayak atau SD atau SMP gitu. Pokoknya pernah dibilangin hitam banget terus sempet-sempet jadi insecure gara-gara hitam. Terus pas SMA malah pingin hitam lagi. Ya tapi kayak itu sempet kayak, sempet kayak di ajak-ajak hitam-hitam gitu lah. Hitam-hitam terus kayak. Kalau anak-anak sekarang ya kelahiran tahun 2000 nih, bercandaannya udah mulai ini ya, apa namanya fisik. Kalau jaman-jaman gue dulu kecil, bercandaannya tau gak apa? Nama orang tua. Itu juga, itu masih ada. Masih ada. Masih ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuh. Ternyata masih, mungkin bisa diteruskan ya nanti ke generasi berikutnya. Silahkan selanjutnya lo Bel. Pernah gak kamu ill-feel waktu dideketin lawan jenis? Ceritanya gimana? Share dong. Apa yang dia lakukan sampai membuat kamu ill-feel? Oke. Come on girl. I know it. Share it girl. Share, share. We know. Share your story here. Apa yang membuat dia tuh jadi, lo kayak aduh jadi ill-feel gitu. Ini jadi pelajaran juga siapa tau untuk calon ke depan. Ya kan jadi tau nih, jangan berbuat seperti itu lagi. Come on Ci, come on. Terjadi gak kak? Say it. Say it, say it. Gimana? Udah ini udah mau ngomong nih. Gimana Bel ceritanya Bel? Jadi, gimana ceritanya? Ya pokoknya ada nih yang emang ngedeketin. Terus, kan aku juga emang dari awal nganggepnya temen kan. Emang bilang, oh iya yuk temenan. Dan emang asik-asik aja gitu. Terus, emang kalau misalnya mau ketemu main. Kan aku suka main-main sama temen-temen aku juga kan. Sama kita juga semua suka masih main sama temen. Aku main lagi tuh bareng, ada Keija juga. Terus, sempat main ada Chelsea juga. Jadi, kayak emang bareng-bareng gitu main. Terus, ya tiba-tiba kan ngedeketin. Terus, dari awal aku udah bilang kayak, aku nyaman temenan aja gitu. Kayak pengennya temenan apa segala macem. Terus kayak, dia tuh bilang, enggak-enggak, yaudah gak apa. Kalau misalnya maksudnya akunya belum suka atau gimana tuh. Kayak dia tuh mau nungguin. Terus, aku tuh kayak, Tapi, aku maunya temenan. Jadi, kadang semakin dikejar tuh semakin kita kayak. Mungkin karena mindset kali ya. Dari awal ketemu tuh kayak, Friend material banget gitu loh ya. Kayak asik, yang kayak. Oh gila, kalau jalan tuh kayaknya rame gitu. Jadi, bukan vibe-vibe yang kayak apa ya. Mau ngedeketin. Bukan-bukan yang kayak cowok yang kayak. Aduh gitu. Tapi, emang kadang semakin dikejar tuh, kitanya semakin kayak. Iya, iya. Ternyata enggak cewek, enggak cowok. Sisi misterius tuh perlu ada ya. Iya, iya. Perlu, perlu banget. Yes, yes, yes. Kalau emang lo suka, Jangan terlalu dikeluarin semuanya. Jangan terlalu dikeluarin semuanya. Jangan. Jangan. Bet, gitu. Ini mungkin karena itu. Kalau misalnya dia kayak udah chill, santai, mungkin kan beda lagi ceritanya gitu. Terus kayak harus lihat responsi orangnya enggak sih? Yang mau kita deketin, kalau misalnya dianya kayak gak mau terlalu terburu-buru. Jadi, kita juga jangan yang kayak langsung jor-joran banget gitu. Dan kayak moving too fast aja gitu. Itu mah. Eh, butuh waktu lah. Itu semua ya. Perasaan tuh butuh waktu. Oke, baiklah. Jadi, jangan tergesa-gesa. Jangan juga terlalu menunjukkan. Jangan terlalu jujur ya. Kadang-kadang jujur itu juga membosankan ya. Lanjut. Oke. Oh. Ceritakan. Tiga kejadian yang menurut kamu lucu banget. Ngakak banget barengan sama teman-teman di Starby. Kalau tiga kebanyakan satu aja deh. Yang menurut lu wah ini ngakak banget sih tiap ingat cerita ini tuh. Pasti ketawa-ketawa sendiri gitu. Apa ya? Kayak kebanyakan ngakak gitu. Yang tadi. Soalnya aku kebanyakan ngakak gitu loh kalau sama mereka. Apa ya? Yang kebanyakan apaan? Tapi itu agak memalukan ya. Jangan, jangan, jangan. Memalukan. Oh iya. Banyak banget sih. Banyak banget. Tadi juga dia ngakak-ngak betul-betul berhenti di Rokok. Semudah-betul ngakak banget ya. Kayak agak receh banget sih gitu. Gak apa-apa sharing aja. Gak foto doang. Kalau yang cerita terakhir yang dengan gayanya Kejah tadi. Gue sedikit-sedikit sudah tahu. Karena tadi kita makan bersama ya. Jadi gue udah mendengar sedikit ceritanya. Itu gak apa-apa kalau diceritain. Ini berarti fun fact aja ya. Kita tuh suka banget ngemil kan. Suka banget ngemil. Suka banget. Pokoknya kayak dikit-dikit tuh lapar. Dikit-dikit tuh kayak minta ke manajer kita. Mau jajan. Kayak mau ke Alfamart beli jajan. Pasti manajer kita udah tahu banget. Kita tuh apa-apa minta beli ini, minta beli itu. Kayak pusing gitu kan. Nah terus kebetulan ada suatu acara. Sama Indomaret juga biar sekalian. Sama Indomaret juga sama yang sebutin ya. Terus kayak ada suatu acara gitu. Kita dikasih kayak disiapin gitu kan. Jajanan. Riders sekalian atau gak? Iya. Oke. Disiapin gitu kayak jajanan, minuman. Pokoknya cemilan gitu. Terus kayak disini ini agak banyak gitu. Bukan agak banyak yang mau banyak banget. Banyak banget disini. Dan itu tuh kita udah makan on set juga. Cemilan ya. Kita mau balik nih kebetulan. Terus waktu liat, si keke soalnya ambil kan. Ambil tiga bungkus makanan gitu. Tiga biji makanan kayak. Buat di hotel. Oke, oke. Buat di hotel. Kita gak mau kalah. Iya, kita bertiga. Kita mengambil wadah, wadah, buat masukin semua makanannya ke dalam. Jadi mereka ini adalah calon mama yang ada di nikahannya. Yang ngebungkus segala macam pisang, puding. Betul ada pisang di situ. Iya betul, kemarin tuh ada buah juga selain gigi-gigit. Terus buahnya kita ambil juga kayak. Guys ini bersarapan. Iya, tapi di satu sisi gak apa-apa juga sih. Daripada terbuang kan. Betul. Mendingan kalian manfaatkan dan kalian makan bisa untuk nanti malam. Iya. Riders kalian apa sih by the way? Iya cemil. Riders Tarby nih? Apa ya? Iya cemilan, cemilan. Terus ada vitamin C juga gitu. Enggak kucing Persia kan? Oh iya. Enggak dong. Oke. Terakhir. Yes. Poin kayaknya cocok banget deh buat kamu pertanyaannya. Apakah kamu pernah melakukan hal tergila? Dan apakah kamu bangga dengannya? Jadi mungkin ini hal yang apa ya? Random gitu ya. Apa ya? Mungkin lu skydiving atau lu berenang barengan sama hiu gitu. Enggak mungkin sih itu. Enggak mungkin, enggak mungkin. Dia penakut. Aku penakut banget. Apalagi di laut. Apa ya? Hal gila yang naik kiluan badan. Oh iya? Iya. Naik berapa kilo? Naik berapa ya? Kayaknya satu atau dua. Enggak tapi. Itu susah buat dia, susah sih. Tapi buat dia susah banget. Aku susah banget. Iya. Kayak kalau udah naik, kayak bener-bener sehappy itu. Bener-bener sebaliknya happy partil. Akhir-akhir ini kan. Terus kayak seneng banget, seneng banget gitu. Kayak bener-bener happy banget gitu. Iya. Masih butuh berapa kilo? Target aku lima puluhan. Sekarang? Sekarang 44, naik 1, 45. Wow. Atau turun satu jadi tetap pat-pat. Gak tau. Pokoknya naik aja. Hmm, menarik ya. Seneng banget Starby bisa main-main ke Gen FM. Terima kasih ya. Sudah menghibur Sobat Gen juga yang ada di rumah. Sukses untuk single-single terbarunya. Next, ada teaser-teaser kah yang pengen kalian bagi soal mungkin proyek baru atau single baru yang akan kalian rilis dalam waktu dekat untuk Sobat Gen? Untuk proyek tuh masih rahasia. Ya, tapi pastinya kita sekarang lagi prepare buat something new. Jadi tunggu aja. Maka jangan lupa guys buat terus pantengin kita karena semua yang kita lakuin pasti ada di social media kita. At? Starby Official. Starby Official. Oke, sukses untuk proyek rahasianya. Oke. Nanti main-main ke Gen FM lagi ya. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax